Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang disana sekolah penggerak tadi semuanya Yang disini sekolah cicing berarti Iya dong lawanya bergerak kan cicing Yang disana tadi sekolah bergerak Yang disini sekolah cicing Males gerak Oh jadi ada dua Berarti kepala SMP semuanya kumpul nih disini Alhamdulillah Bagi saya bapak ibu semuanya yang saya hormati ya Kepala sekolah SMP Negeri SMP swasta di Kabupaten Purwakarta Saya berbahagia Saya tadi ke bawah ke sekolah penggerak Dan sekarang buat saya Sekolah-sekolah di Purwakarta Semuanya sekolah penggerak Jadi bagi saya lulus tidak lulus sekolah penggerak Bagi saya tidak penting Yang penting adalah bapak ibu mau bergerak Enggak mengisi ruang transformasi Yang dibuka oleh kementerian Oleh dinas pendidikan Karena apa Karena Semua sekolah bagi saya harus bergerak Tidak ada yang bisa ditawar-tawar lagi sekarang itu Semuanya harus bergerak Saya tadi sampaikan juga di mereka Bahwa Kita itu Sekarang menghadapi Dunia yang sangat menakutkan Kalau menurut saya Menakutkan ini pak Enggak menakutkan bagaimana Sekarang Apa Makanan saja bikin kita takut Kemarin terakhir ada apa tuh Yang Cikbul atau siapa sih Cikin ngebul Tuh ada cikin ngebul segala kan Kan betapa menakutkannya Begitu ya Cikin ngebul Anu ngebul mah dimana-mana Kenal pot Biasanya Ayinnya ayat cikin ngebul Apa sih keracunan atau kemarin tuh Keracunan ya Nitrogen Nitrogen Tuh Kan luar biasa Betapa menakutkannya Tidak makanan ungkul Dari makanan saja Dulu Kita yang tinggal di kampung Ya relatif selamat lah ya Makanan sehat Makan sampul Ini generasi sampul nih Sugeng tuh Makanya tiwul Gatot Oyek Iya Sehat lah Makanan kita mah dulu direbus Di urab Pakai ampas Kan sehat dulu kita ya Tuh Boleh jagung Jagungnya direbus Itu makanya keju-keju acana Ini makanya ya jasuke Jagung susu keju Dulu kita ada jasuke burikirik Gak ada Pali pakai urab kelapa Namanya apa tuh Apa Urab jagung Kalau ada orang Jawa Bilang disini itu namanya Grontol Itulah makanan kita dulu Tapi apa makanan Anak-anak kita sekarang Sampai ke ganggang Sampai ke pucuk Siapa nih yang Dari sana tuh Puncak gunung Gunung Apa Tarang Ya Pak Isep Ya tu Pak Isep Kan makanan yang ada di kota Di pinggir rumahnya burikirik Di apa Cimaung Ada juga di Gunung Parang sana Parung Banteng Kepala SMP Parung Banteng Sok Cek Apa yang ada di Burikirik di kota Di Parung Banteng Kesana Yang pakai motornya Ancul-anculan Sakit badan Keseluruhan Ada makanan disitu Ya pokoknya ada disitu tuh Tetap membahayakannya Makanan-makanan Anak-anak kita Yang dipersiapkan oleh kita Untuk mengisi Indonesia Di masa yang akan datang Itu Menakutkan Dan kita Itu gak punya Pertahanan Untuk ketahanan Kesehatan Masyarakat kita Gak ada pertahanannya apa Kecuali lewat sekolah Kecuali sekolah-sekolah Mengajarkan Bagaimana Pola hidup yang sehat Kecuali Kelas-kelas Mengajarkan Bagaimana Anak-anak Minum minuman yang sehat Biologinya mengajarkan Bahwa Jat-jat Yang terkandung Di dalam makanan Jika mengandung ini Mengandung ini Mengandung ini Itu Berbahaya dalam Jangka panjang Untuk kesehatan Anak-anak kita Kesehatan pelajar-pelajar kita Kesehatan mereka Di masa yang akan datang Gitu Sekolah pak Nah Apa yang perlu dilakukan Di sekolah-sekolah Itulah pentingnya Sekolah kita itu Bergerak dari sekarang Membuat Anak-anak kita Sadar betul Bagaimana Mereka harus Mengkonsumsi makanan Mereka harus Mengkonsumsi minuman Hanya sekolah pak Jalanya Hanya komunitas-komunitas Yang melakukan Transformasi pemikiran Kepada Setiap anak Sekolah Dari makanan Belum dari teknologi Sekarang Dunia ini semakin Menakutkan Kalau menurut saya Tiba-tiba Kita Ketemu Sama cucu kita Udah Tiba-tiba ada Anaknya bawa cucu Anaknya bawa anak Namanya cucu Anaknya bawa anak Namanya cucu Anaknya Cucu kita datang Iya itu Cucu kita Betapa Diambil HPnya Terus teriak-teriak Gegere lengan Atau Setiap dia nangis Ubarnya Kudu ngeluarkan HP Gitu Itu kan fenomena Hari ini Dan itu dilakukan Hampir merata Dimana-mana Saya pulang ke kampung Sama Saya disini juga Menemukan banyak hal yang sama Gitu Sehingga Apa yang Diterangi oleh kita Setiap hari Bagaimana Agar anak kita Masing-masing Termasuk saya Bagaimana Anak saya itu Terkendali HPnya Gitu Sampai Bikin perjanjian Sama anak Gitu Anak saya itu Pegang HP hari Satu Tiga jam Itu perjanjian Ya Kita mencoba itu Ya Jadi Buat kita Ini Bapak Ibu Betapa menakutkannya Dunia Buat saya hari ini Dari hal-hal yang Sebenarnya Diantisipasi Enggak oleh kita Maka sekolah-sekolah itu Yang disebut dengan Sekolah penggerak itu Maksud saya Bergeraklah dari Hal-hal yang kita Bisa prediksi Kan Bu Dwi Bu Dwi ini Kan sebenarnya Tahu juga Bahwa makanan itu Ya Yang dikonsumsi Harus sehat Tapi pernah gak Melakukan intervensi itu Di satuan Ibu Kan harus Syukur Kalau udah Yang tidak boleh Itu dilalaikan Padahal sekolah itu Penting Karena sekolah itu Untuk Hidup Untuk kehidupan Gitu Jadi Bukan sekolah Itu untuk Ya seadanya Biasa-biasa saja Bukan Tapi mempersiapkan Betul masa depan Anak-anak kita itu Benar-benar Gemilang Gitu Maka Kita itu Wajib mendesain itu Dari sekarang Bagaimana merancang Sekolah-sekolah Yang Bapak Ibu pimpin Mulai dari Pola Makannya Yang ikut Kesemarang Waktu itu Pak Jokowi Bilang ya Itu Kesehatan itu Sama dengan Pengali 0 Benar Saya sering Ngomongin itu Kalau IHT Bahwa Kesehatan Anak-anak kita itu Harus diperhatikan Kalau tidak Mau jadi Generasi kaleng Pintar Bagaimanapun Kalau anaknya Gak sehat Ya Gak ada artinya Ya Sama dengan Pengali 0 IPK nya lebih tinggi Kemampuannya bagus Akademiknya Keterampilannya bagus Tapi dia Sakit-sakitan Ya Sama dengan 0 Gitu Maka Ini harus Dirumuskan oleh kita Bagaimana Sekolah-sekolah Apa Mendesain Agar Pelajaran-pelajarannya itu Bisa menyadarkan Anak-anak Dari pola Makan yang sehat Gitu Kemudian Bagaimana Sekolah-sekolah Bisa menghadirkan Komunitas sekolah Yang Tidak Buta digital Tapi bisa juga Aman Anak-anaknya itu Melakukan Digitalisasi Pembelajaran Sekolah Dan lain sebagainya Ada 5 indikator Di sekolah bergerak Yang itu juga penting Dilakukan Wajib Karena Saya itu Sekolah penggerak Atau bukan sekolah penggerak Ditentukan oleh kementerian Gak penting Bagi saya Yang penting adalah Sekolah-sekolah di Purwakarta Semuanya harus bergerak Kita punya Tiga core value Apa Kesadaran Ekologi Sosial Dan Spiritual Itu harus Menurujukan kita Nah Kayak tadi Persoalan makanan itu Kesadaran ekologi Yang kesananya juga Kesadaran spiritual Itu Jadi ini yang Bapak ibu Penting untuk kita lakukan Kemudian apa Itu ada 5 indikator Satu Apa Penguatan Sumber daya Manusia pendidikan Penguatan Ada gak disini Penguatan Sumber daya pendidikan Maka apa Maka sekolah-sekolah Semuanya Karena harus bergerak Bapak ibu Kepala sekolah Harus menyemakan Visinya tentang Apa yang kita Mau lakukan di sekolah itu Tolong Sering berkumpul Dengan guru Untuk membicarakan Ini yang akan Kita capai oleh Sekolah SMPN Satuan Ayasa Kita akan Ngejar ini Ngejar ini Ngejar ini Ngejar ini Terjemahkan ke dalam Pengelolaan kelasnya Seperti ini Pengelolaan pembelajarannya Seperti ini Gitu Pak Kalau gak kayak gitu Kita Akan biasa-biasa aja Akan sekolah Yang Riuh Sekolah yang Kelihatan Tapi Minim manfaat Minim hasil Minim cita-cita Gitu Maka saya minta Ke semua sekolah itu Untuk Berfikirlah Imajiner Kita akan bikin Apa sekolah Bapak ibu semuanya Gitu Bikinlah kelas-kelas Unggulan di sekolah-sekolah Bapak ibu semuanya Kuatkan Tingkatkan sumber daya Manusianya Kalau gak kayak gitu Kita bingung Gak harus sama juga Kayak sekolahnya Pak Uus Sekolahnya dimana Pak Pak Sanggerahan Kan harus juga berdasarkan sumber daya dan minat siswa Sumber daya gurunya apa Minat siswanya seperti apa Cepau Wah Hesah tuh Pak Bahasa Inggris Nung ajar Bahasa Inggris Ayo diri itu Cari potensinya apa Yang bisa dilakukan Jadi walaupun Pak Uus Di Pasanggerahan Jauh dari kota Tapi punya keunggulan Bukan kelas olahraga Jadi itu mana Diunggulkan Kalau Pak cepat-cepat Lumpat Kan terwakan Gleweng Seperti itu Burikrik Misalnya Bu dulunya ST Ini banyak guru Tentang teknik Kena robotik Coba bikin Pilih anak-anak yang Berdasarkan Peminatan Berdasarkan pengukuran Assessment Itu mempunyai Peminatan terhadap Keteknikan Buka kelas teknik Di situ Latih terus Teknik informatika Atau apa Atau apa Gitu Kuatkan sumber daya Manusianya Kalau Ibu udah punya Orientasi ke situ Kan juga Dari seribu anak Itu gak mungkin Ke situ semua Pasti ada anak yang suka Sastra Anak yang suka bahasa Anak yang suka IT Gitu bu ya Itu diukur Diseleksi Ditanya Peminatan Ngomong sama orang tuanya Seperti apa Ini harus loh Jangan sekolah itu Biasa-biasa aja Ditanya Bu Linda Sekolah Bu Linda Apa nih Keunikannya Apa yang diunggulkan Apanya pak Bingung Karena sama aja Dengan sekolah-sekolah Yang semuanya Ditanya seperti itu Ada pak kemarin Juara Itu Juara Juara Pupuh Katanya gitu Juara Pupuh Tapi Desainlah Sekolah Bapak itu Menjadi Punya keunggulan Gitu loh Setiap sekolah Punya Misalnya ada Kelas apa Kelas apa Kelas apa Gitu Karena setiap anak itu Berbeda-beda Potensinya Kemahuannya Kita Sekolah Wajib Memfasilitasi Tumbuh kembang anak Sesuai dengan Potensinya Peminatannya Gitu Gak ada sumber dayanya Itulah tugas Bapak Ibu Saya buka Kelas Dua bahasa pak Kelas bahasa Indonesia Sama bahasa Sunda Gak apa-apa Kalau itu potensinya Buka aja Karena belum tentu Sekolah Sekolah yang lain Ada anak-anak Yang menguasai bahasa Sunda Gak apa-apa Daripada Nt Bahasa Inggris Nt Bahasa Arab Nt Yang bahasa Sunda Bahasa Sunda Itu wajib Kulah saya tambah Maka bahasa Sunda Di bahasa Indonesia Bahasa Pengantarna Boleh Boleh Jadi keunggulannya Bahasa Sunda Nanti Sekolah Sekolahnya Bahasa Inggris Bahasa Sunda Apa yang dirinya Gitu Kan hebat nanti Kelas bahasa Sunda Nulis Sundanya Bagus Tutur Kata Undak Usuk Bahasa Sundanya Bagus Gitu Kalau yang SD Lebih gampang Karena gurunya Satu ya Guru kelas 6 Berarti guru kelas 6 Satu orang Nguasai bahasa Inggris Udah Jadi kelas 2 bahasa Gitu Ini yang SMP Tidak ada Gurunya Laksanakan Bosnya Orientasikan Untuk peningkatan Kapasitas gurunya Bisa dikursusin Nanti Karena kita punya Kelas 2 bahasa Bapak Ibu Yang 12 orang Wajib Ikut kursus Bahasa Inggris Dibayai guru Bahasa Inggrisnya Oleh bos Boleh Boleh Untuk peningkatan Kemampuan Guru Kursus guru Boleh Jadi jam 1 sampai jam 3 12 orang Guru Yang ngisi di kelas 2 bahasa Kursus Bahasa Inggris Belajar Ngomong Bahasa Inggris Coba Bapak Ibu Sekarang Ayo Bikin Terobosan Terobosan Bikinlah Karena bisa Nanti Yang kayak gini Karena kan Sekolah Keterdebasan Ngobrol aja Sama Orang tua Nanti pak Itu karena Kita Bapak nawarin Anak bapak Minat bahasa Inggris Bapaknya Ngedukung Nggak orang tuanya Nah nanti Ini ada kelas bahasa Inggris Nanti kita juga akan mendatangkan Native speaker Atau Atau Ada tambahan Bahasa Inggris Ini dari guru Dari luar Kita datangin Nah yang kayak gini Nanti bapak ya yang bayar Boleh Boleh Asal berdasarkan Kesepakatan dengan orang tua Pakai berita acara Undang orang tuanya Pakai berita acara Boleh Diskriminatif Emang kita hidup penuh Dengan perbedaan Masa anak-anak yang punya potensi bahasa Inggris Ingin maju Kita halang-halangin Karena dalih Tidak boleh dibedah-bedakan Harus disamakan Nggak ada semuanya berbeda Pakai baju aja Nggak mau sama Beda-beda tuh Gitu Boleh Kita harus memfasilitasi perbedaan Perbedaan itu Tumbuh di sekolah-sekolah Sumber daya kita terbatas Ngobrol lah sama orang tua Gitu Nah ini Saya pengen Bapak-Ibu Lakukan itu Biar Kita mempunyai Keunggulan-keunggulan Nah Ini penting Jadi Saya pengen Bapak-Ibu Lakukan lah itu Karena Nggak ada yang Nggak mungkin Kalau kita Bisa Berpikir alternatif Dorong Kejar tuh Pak Jangan sampai kalah Sama sekolah pengerat Walaupun Bapak-Ibu bukan sekolah pengerat Menurut kementerian Karena tesnya nggak lulus Atau nggak mau Tapi bukan berari Patah kemauan Bapak-Ibu Untuk menggerakkan sekolah-Ibu Menjadi sekolah yang berkualitas Ingat itu ya Saya tidak mau ada Itu mau Nggak mau jadi sekolah pengerat Karena males Jangan Bapak-Ibu tidak ikut program itu Karena Bapak-Ibu Bunya cara tersendiri Untuk menggerakkan sekolah Bapak-Ibu Semuanya Memperbaiki rapat sekolah Mencapai keunggulan-keunggulan sekolah Bapak-Ibu Mempunyai kreativitas Bapak-Ibu Yang Bapak-Ibu konsep Dengan guru-guru disitu Dan bisa melampaui sekolah pengerat Kan keren nanti Ibu Kemudian pembelajaran berbasis Pembelajaran paradigma baru Ini penting Ibu ya Nanti Bapak-Ibu Guru-gurunya Sudah mulai Pembelajaran paradigma baru Aku maha Gitu Anak-anak kita sekarang kan udah berbeda dengan anak-anak kita dulu Belum makanannya sampe Kalau sekarang makanannya Sebelah Anak-anaknya Jadi memang Beda karakternya Karakternya Karakter sampe Yang karakter Boba Yang karakter Minuman Miksua Miksu Miki aja Mikkacuan Beda karakternya Anak-anak yang dihadapin oleh guru-guru kita hari ini Maka Paradigma pelajarannya harus menyesuaikan Karena karakternya juga udah pada berbeda Burik-burik aja menghadapi guru-guru masa lalu dengan guru-guru masa kini Kan beda Ya karakternya ya Guru-guru masa lalu Yang udah usia 50 ke atas Diomongin Ya Bu siap Mangga orang lersken ya Bu Gitu Enjing Enjing Apun-apun ya Bu Enjing Gitu Coba guru-guru tahun Kelahiran tahun 2000an Diobrolin kayak gitu Pekerjaannya ditinggalin Diantepkun ya Bu Gitu Diantepkin Undung Undung Asuk Terus pekerja pagawainan ditinggalkan Terus cicing Kaditunya curhatin Status Lain mikir Diomongannya Kalah curhatin Status Beda guru-guru zaman Ayanage Maka anak-anaknya juga udah berbeda-beda Gitu Kemudian digitalisasi sekolah Nanti sekolah-sekolah Bapak Ibu yang siap untuk bergabung dengan LMS Learning Management System kita Yang Pak Erpin Akan buat Itu harus Daftar aja Saya gak akan memaksa-maksakan Ini harus Saya yang paksa itu sekolah penggerak Karena mereka udah dideklarasikan sebagai sekolah penggerak Tapi Bapak Ibu Kalau merasa menjadi sekolah yang ingin bergerak Nanti bisa daftar ke Pak Erpin Di LMS nya Disiapin ping ya Harus udah matang pengembangannya Kita punya Tata kelola digital Namanya Simaspur Benernya? Simaspur Purna Purwakarta Lain Purwanto Sistem Management Sekolah Purwakarta Simaspur Aya Kebeneran Kita mengarah Nasal Simaspur Digitalisasi sekolah Biar apa? Biar Kalau ditanya Purwakarta Bagaimana program digitalisasi sekolah Sudah ini kita Sekolah penggeraknya semua udah dijadir sekolah Sekolah yang Cicingway juga udah Masuk jadi sekolah penggerak semuanya Kan enak Gitu Perhatikan kesehatan anak-anaknya Kesehatan WC nya Saya pengen semua sekolah di Purwakarta Mencerminkan Sekolah yang mempunyai Keadaban Peradaban yang baik Sekolah-sekolah Bapak Ibu itu adalah wakil saya Di sekolah-sekolah Yang Menjadi Apa Penanggung jawab di sekolah-sekolah Gitu Mempunyai tiga itu tadi Core value yang kita usung itu Ya Terapin hal-hal yang udah menjadi kebijakan kita Ya Jangan sampai Saya masuk ke sekolah Saya udah Gembar-gembor Gembar-gembor Setiap anak harus bawa bekal makanan Saya operasi Ini saya minta ya Bapak Ibu Kepala sekolah Yang hadir nih Semuanya Laksanakan Karena Saya menggagas Bekal makanan ke sekolah itu Bukan Nggak ada Argumentasinya Nggak ada narasi ilmiahnya Nggak ada kajian akademiknya Semuanya ada Hal-hal yang saya sampaikan tadi Adalah salah satu reasoning Mengapa saya menerapkan kebijakan di Purwakarta Dalam pendidikan karakter itu Ada pembiasaan Ada karakter yang harus ditumbuhkan adalah karakter disiplin Mentaati peraturan Gitu Itu itu pendidikan karakter Gitu Kemarin saya ada teman yang disini yang datang tuh Sekolog itu Itu Mendidik karakter itu Di sekolah internasional itu Hanya dengan Menumbuhkan Karakter Disiplin Sama Kerja kerasnya itu Hanya dengan menyirami Tumbuhan Disirami Disiplin Itu Menumbuhkan karakternya kayak gitu Menumbuhkan gotong royongnya Sekolah internasional Dengan main kasti Kita udah ditinggalin ya Tuh di sekolah yang panggung Sudah enggak ada kasti Di pasang gerahan Di kampung Di sekolah internasional Dipakai kasti Gitu Jadi Saya minta Bapak Ibu Semua Baik negeri maupun swasta Mari kita jadikan Sekolah kita Semuanya Sekolah pengerak Sekolah yang bisa Merancang Mempersiapkan Anak-anak kita Untuk Mengisi Masa depan Yang lebih baik Terima kasih Mudah-mudahan Pertemuan ini Bapak Ibu Semuanya Bisa Membuka pikiran kita Memberikan manfaat Untuk Sekolah-sekolah kita Semoga Allah SWT Selalu memberikan Kekuatan Memberikan motivasi Memberikan Bimbingan Kepada kita semua Untuk Mengelola sekolah Dengan baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kegiatan Koordinasi Perencanaan Supervisi Dan evaluasi layanan Di bidang pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Dengan resmi Saya nyatakan Ditutup Terima kasih 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 Terima kasih